Bapak, ada jalan ke Jepang, itu menggunakan biaya apa Pak? Waktu itu saya menggunakan dana representatif Pak. Ini sudah salah lho Pak, kan untuk kelancaran operasi Trumda lho Pak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Akhir ya Pak? Ya, Desember 2018 ketika mulai mencalonkan, sudah mulai prosesnya Pak. Ada SK-nya Pak? SK-nya belum sempat saya cari, karena baru tahu pertanyaan malam ini. Sebelum Anda diangkat sebagai Direktur, apakah Anda ada menutangani kontrak pinerja? Lupa saya. Tidak ada? Tidak ada ya, sesuai kabak ekonomi tidak ada ya itu? Oh berarti tidak ada ya Pak? Saya lupa. Begini Pak Dirut, tolong dijawab, iya atau tidak gitu aja ya. Karena begini Pak Dirut. Hah? Ya artinya begini, sudah ada hasil rapat pansus kita dengan kabak ekonomi ya? Tidak ada ya? Kita ikuti saja, jawab ini sudah langsung dari orangnya yang menjawab. Ya begini, begini. Kami minta nanti SK pemberhentian Anda yang resmi dari negara. Pada saat 2019, Anda ada menyusun bisnis plan? Tidak ada ya, berarti ya? Padahal di RKP ada? Ya, berarti tidak ada ya? Ya, ingat ya, sesuai dengan amanah PP, kontrak kinerja itu dasarnya adalah bisnis plan. Bagaimana mau ada kontrak kerja, bisnis plan tidak ada. Oh kita masih pakai yang lama Pak? Kita masih pakai, bukan bisnis, kita pakai bisnis plan Pak. Yang Renbis baru tahun 2020 kita coba. Oh iya, saya berbicara pada saat Anda diangkat. Itu ada bisnis plannya ada Pak? Ada, ada. Mana? Ada di dalam, di kantong. Awal Anda menjabat di RUT, Perumda, apakah Anda mengerti akan hak dan kewajiban Anda? Dalam pengertian, Anda wajib taat dengan UU, PT, Permen, Perda yang mengatur BUMD, Perumda. Apakah Anda mengerti tentang hak dan kewajiban Anda? Mengerti ya? Ya, oke. Gaji Direktur, Direktur berapa? Ya sesuai dengan yang ada di RKP Pak, kalau Bapak punya RKP-nya ada disebutkan di sana. Bagaimana saya membaca RKP, kalau tidak ada di sini. Tadi katanya sudah disebutkan oleh Pak Ketua. Nah inilah yang kita minta sebenarnya kelengkapan itu Pak. Baru didapat Pak, pada malam hari ini. Nah, itu yang sebenarnya Bapak, itu yang didapat bukan dari Bapak. Nah, ini berdasarnya kenapa? Kenapa saya tanyakan itu? Karena Bapak tentu menentukan dasar representatif, tentu berdasarkan dari gaji Bapak. Iya Pak? Betul tidak? Berapa persen Pak? 75 persen dari gaji Pak? Ya? 75 persen. Nah, 75 persen dari gaji Direktur, itu menentukan representatif Pak. Apakah Anda membuat laporan dana representatif 2019-2020 yang disampaikan ke Dewas? Ya, kami membuat. Ya, kami membuat ya. Tapi Dewas, mantan Dewas kok Anda ada melihat ya? Keterangannya dia. Tidak ada peraturan yang saya lihat, mewajibkan saya untuk melaporkan dana representatif kepada Dewas. Mewajibkan, ada. Tugas Dewas ada. Ini ada. Danara representatif Pak? Tuh. Namanya Dewas itu tidak spesifik disebutkan Pak. Tapi fungsinya kan pengawasan. Ya. Itu semuanya jelas itu masuk. Ya. Berarti tidak ada. Menurut Pak Direktur, fungsi dan kegunaanan RMS itu sudah jelaskah? Sudah. 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 Ya. Untuk menunjang kinerja dan produktivitas Direktur dalam menjalankan operasional perusahaan. Tetapi penjelasan pertama Pak Direktur, ada memberikan anggaran atau dana kepada keluarga yang sakit. Ya. Keluarga yang sakit. Tanpa ada SPD-nya. Ya. Apakah sudah benar gak itu? Saya... Sesuai gak itu? Sesuai Pak. Sesuai yang dimana? Karena... Karena saya mengatakan saya tidak sesuai. Karena itu sudah ada di pengangguran yang TGS, dana sosial Pak. Di laporan keuangan kan ada di dana sosial Pak. Ketika kami... Iya. Jangan dipersebutkan Pak ke fungsinya. Jadi ketika kami mendapatkan kesempatan untuk diperiksa oleh kejaksaan Pak, pihak kejaksaan. Itu diperiksa kami. Salah satu yang penggunaannya itu adalah tentang membantu keluarga karyawan yang sakit. Tentu kita harus memberikan support kepada karyawan ketika mereka lagi sakit, ketika mereka lagi berduka, ketika mereka lagi memerlukan sentuhan dari direktur. Disitulah saya menggunakannya. Kalau saya menggunakan dana pribadi Pak, terus tenang aja gaji saya mungkin gak cukup. Nah, disinilah kemudian pihak kejaksaan menggandeng pihak inspektorat Pak. Jadi kalau menurut kami ini sudah sesuai dengan kaedah-kaedah auditoriat yang berlaku. Itu menurut pak direktur kaedah. Menurut kejaksaan dan inspektorat Pak? Inspektorat bukan dalam pembinaannya ke perumda. Tidak ada itu hubungannya. Betul Pak, tapi dia dijadikan narasumber oleh kejaksaan. Begini Pak, kalau berbicara tentang dana representatif, itu ada diatur. Ya, itu ada diatur Permen Dagri nomor 2 tahun 2007. Memang Anda berhak di sana dikasih dana representatif. Ya, 75% dari jumlah penghasilan direktur di satu tahun. Tapi ini kan ada syaratnya. Dipergunakan untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM. Ini ya, syaratnya ini. Dan Anda ini harus SPJ-kan. Ya, itu aja gitu loh kan. Jadi begini Pak, fungsi dana representatif ini jelas, jelas. Bukan saya yang ngomong ya. Ini termen nomor 2 tahun 2007. Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, direktur. Ini sudah jelas. Saya ingin juga konfirmasi Pak, berkaitan dengan Bapak ada jalan ke Jepang. Itu menggunakan biaya apa Pak? Dalam rangka apa Pak? Waktu itu saya menggunakan dana representatif Pak. Representatif ya ke Jepang ya? Ya, karena terkait dengan KPM. Karena terkait dengan KPM, kita mencoba untuk menjajaki rencana kerjasama untuk pengembangan Kabupaten Berau sebagai calon IKN Pak. Dan IKN ini juga ada kaitannya dengan penyediaan air minum ke depan. Jadi bagaimana kita mengantisipasi IKN dan kemudian peluang-peluang pengembangan IKN di masa yang akan datang. Dana representatif ya ke Jepang ya? Dana representatif Pak. Ini sudah salah lho Pak. Kan untuk kelancaran operasi Prumda lho Pak. Tapi itu kan ada kaitannya dengan KPM Pak. Ada kaitannya dengan KPM. Dan disitu kan kita pengembangan Kabupaten Berau ini ke depan. Itu kita juga perlu kan. Berau ini mau berapa sambungan SR-nya lagi ke depan. Bagaimana kita mengembangkannya. Terus begini Pak, apa korelasinya sampai ke Jepang? Saya terus terang kemarin ketika di Jepang bersama Pak Bupati ngelihat instalasi air minum di sana bagaimana. Bagaimana Jepang mengembangkan instalasi air minum di kota Tokyo dan sebagainya. Kita cek Pak. Berapa orang Pak waktu itu Pak? Kami dengan Pak Bupati berdua. Kemudian dari Pemprov itu ada Pak Sabani. Muakili Pak Gubernur gak bisa berangkat beliau sama beberapa staf. Dari BKPN kalau gak salah. Berarti Bapak yang membiayani semua ya? Enggak. Jadi hanya saya pribadi aja Pak. Bapak sama KPM yang di Bapak biayani. Jadi Pak Bupati sendiri biaya sendiri. Pak Bupati biaya sendiri ya? Iya. Oke. Saya pun sebenarnya gak semua. Karena sebagian juga dana dari pribadi Pak Moharam. Karena korelasinya ke Jepang dengan kelancaran dana representatif yang disiapkan untuk Bapak itu tidak ada korelasinya Pak. Jepang dengan kelancaran dana representatif yang disiapkan untuk Bapak yang disiapkan untuk Bapak. Jepang dengan kelancaran dana representatif yang disiapkan untuk Bapak.